Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar Microsoft Office 2021 LTSC mengenai berapa lama dan berapa banyak kuota atau megabyte yang dibutuhkan untuk mengupdate meliputi Microsoft Word, PowerPoint, dan semua dari paket Office yang kalian install. Tentunya paling mendasar hanyalah Word, Excel, PowerPoint. Tentunya untuk melihat Microsoft Word kalian versi berapa, kalian tinggal pergi ke File, dan Account. Di sini, selain bisa melihat versi Office apa yang sedang kalian gunakan, tentunya Microsoft Word kalian bisa melihat di sini, yaitu versi 2108. Dan cara mengupdate-nya, kalian tinggal pergi ke Update Option dan Update Now. Begitu pula, jika kalian menggunakan Excel, kalian pergi ke File, Account, di sini kalian bisa melihat versinya sama, yaitu 2108, karena satu paket. Untuk mengupdate-nya, kalian pergi ke Update Option, Update Now. Begitu pula, jika kalian ingin mengupdate PowerPoint, File, Account. Kalian bisa melihat versinya, dan cara update-nya sama. Karena satu paket, di sini kalian bisa melihat terdapat produk dari versi yang kalian install. Sekarang, kita sering mengupdate dari Microsoft Word, kita akan mengupdate-nya dari Excel. Di sini, semua paket ini nantinya akan terupdate ke versi terbaru, yang jelas bukan versi 2108, tetapi versi tergantung di mana saat kalian mengupdate-nya. Sekarang, kita pilih Update Option dan Update Now. Kalian tunggu, dan nanti di sini kita akan melihat berapa banyak koneksi internet yang dibutuhkan untuk mengupdate Microsoft Office. Di sini kalian bisa melihat, kita sedang mengupdate. Yang jelas, kita tinggal menunggu proses update atau download yang paling besar. Yang paling besar itulah Microsoft Office. Sekarang, kita tunggu sampai proses update selesai. Tentunya, cepat lama update tergantung dari koneksi internet kalian. Sudah selesai. Jika kalian melakukan update di Microsoft Office 2021, maka kalian membutuhkan kuota internet sebanyak 877 MB. Tentunya, tergantung dari versi berapa kalian akan mengupdate-nya. Karena sudah selesai, kalian akan disuruh menutup semua aplikasi Office yang kalian membuka. Kita tutup satu persatu, Word, Excel, PowerPoint. Continue. Sekarang, kita lihat. Kembali ke account. Sekarang, versi yang kita gunakan adalah 2.1.10. Liputi, Word, PowerPoint, Sama, dan Excel. Semuanya akan langsung berubah ke versi terbaru. Karena, satu paket. Di Office 2021 versi LTSC. Jadi, jika kalian melakukan update dan versi Office kalian lebih lama, maka kuota yang dibutuhkan akan semakin besar. Dan juga, lama dari update tergantung dari kecepatan internet kalian. Hanya seperti itu saja secara update. Berapa lama dan berapa banyak kuota yang dibutuhkan untuk mengupdate Microsoft Office 2021 LTSC. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.